OpenSea mengakui, NFT yang ada di platform mereka banyak karya pelagiat. Tidak tanggung-tanggung, karya pelagiat tersebut mencapai 80% dari total NFT yang ada di OpenSea. Mirisnya lagi, banyak karya pelagiat tersebut yang berhasil terjual. Pihak OpenSea berjanji akan segera bertindak dengan menghapus karya pelagiat yang ada di platform mereka. Kedepan, OpenSea akan mencari solusi untuk melindungi pengguna dari tindakan merugikan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Meta sedang mempertimbangkan untuk menghapus layanan Facebook dan Instagram dari pengguna di Eropa. Hal ini dipicu regulasi yang melarang data pribadi penduduk Eropa untuk ditransfer, disimpan, dan diproses di Amerika Serikat. Meta menekankan, penting bagi mereka untuk dapat memproses data penggunanya agar dapat memberikan pengalaman berinternet yang lebih baik. Sebelumnya, Meta menggunakan kerangka yang disebut Privacy Shield sebagai dasar hukum berbagi data. Namun pada Juli 2020, pengadilan di Eropa menyebut Privacy Shield melanggar hak data pribadi warga Eropa. Kaspersky menemukan, pengguna pembayaran elektronik di Asia Tenggara semakin sadar akan pentingnya menjaga data keuangan mereka. Pengguna memilih fitur One Time Password atau POTP untuk mengamankan transaksi keuangannya. Penelitian ini menemukan bahwa lebih dari 67% pengguna aplikasi perbankan digital di Asia Tenggara memilih fitur OTP melalui SMS. Menariknya lagi, penerapan OTP menjadi prioritas utama bagi pengguna di sebagian besar negara Asia Tenggara. Termasuk Indonesia 67%, Malaysia 66%, Filipina 75%, Thailand 63%, dan Vietnam 74%.